Intro Peringatan hari ulang tahun ke-47 KOREM 102 Panjung Pinang di Palangkarya, Kalimantan Tengah Satuan Detasmen Kesehatan Wilayah Palangkarya Melakukan Kegiatan Donut Plasma Convalencer Penyintas COVID-19 oleh anggotanya Dengan harapan dapat membantu pasien penderita positif COVID-19 cepat pulih Memperingati hari ulang tahun ke-47 KOREM 102 Panjung Pinang di Palangkarya, Kalimantan Tengah Dari Satuan Detasmen Kesehatan Wilayah Palangkarya Bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit Umum Dori Silvanus, Palangkarya Menggelar beberapa kegiatan Salah satunya donor plasma convalescent bagi prajurit TNI jajaran yang pernah dinyatakan sebagai penyintas COVID-19 Pengambilan donor plasma ini dilaksanakan bertempat di Rumah Sakit Umum Dori Silvanus, Provinsi Kalimantan Tengah Pendonor adalah anggota prajurit TNI sebagai penyintas COVID-19 Yang dinyatakan lolos pemeriksaan uji klinis ketat oleh tim medis rumah sakit setempat Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian Satuan Markas KOREM 102 Panjung-Panjung Sebagai wujud rasa syukur, serta kepedulian TNI kepada masyarakat Kalimantan Tengah yang terpapar COVID-19 untuk lebih cepat menyembuhkan penderita COVID-19 Sebelum pelaksanaan pengambilan darah plasma penyintas COVID-19 Sejumlah prajurit TNI ini telah menjalani tahapan pemeriksaan ketat uji klinis oleh pihak Rumah Sakit Dori Silvanus, Palangkaraya Dalam keterangannya, dokter spesialis patologi klinik RSUD Dori Silvanus, Triva Butar-Butar Mengatakan pendonor plasma konvalesan adalah pasien yang pernah positif COVID-19 Dan dinyatakan sembuh minimal 14 hari Dan telah melalui kriteria pemeriksaan secara ketat oleh kedokteran Sehingga layak dinyatakan sebagai pendonor plasma konvalesan Jadi yang paling penting diketahui juga ya pendonor plasma konvalesan ini memang harus pendonor yang sudah pernah positif COVID-19 Itu jangan sampai ini ya, jadi jelas positif dulu ada riwayat positif COVID-19 Sudah sembuh, dan sembuh minimal dia 14 hari dari dia sembuh, tidak ada pendudukan Maksimalnya 3 bulan atau 12 minggu Itu kriteria yang pertama untuk dia calon pendonor Kemudian nanti kita periksaan parameter-parameter lain Sebagai persyaratan untuk menjadi pendonor Sementara itu salah satu anggota TNI Prajurit 2 Satuan Yonif Raider 631 Antang Hairun Pinem mengungkapkan motivasinya ikut mendonorkan plasma konvalesan adalah untuk membantu sesama Terutama bagi pasien positif COVID-19 untuk cepat pulih kembali Motivasi saya adalah untuk membantu sesama yang terkena COVID-19 Sehingga nantinya dapat segera pulih dan juga dapat praktikitas seperti biasanya Dan juga untuk membantu sesama rekan manusia Dengan digelarnya kegiatan donor plasma darah dalam rangka hari jadi Korem 102 Panjung-Panjung ke-47 Adalah wujud puji syukur Satuan TNI yang bermarkas di Palangkaraya di tengah masa pandemi Untuk turut membantu sesama Terutama pasien positif COVID-19 agar segera sehat dan pulih kembali Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Surya Adiwinata melaporkan Terima kasih telah menonton!